Intro Anda masih menyaksikan WB Waktu Indonesia Bercanda Makan pagi biasanya kan makan roti lapis, nasi goreng, nasi kuning, nasi juduk, dan kentang goreng Itu disebut su-sunan Apakah itu jawabannya? Salah Bukan Makan pagi, itu kan biasanya makan roti lapis, nasi goreng Nasi kuning, nasi juduk, kentang goreng Itu disebut? Sama gue Maksudnya, lo yang nyebut dia bilang, sama gue Sebut sama gue Lucu ini Kita kunci Kita kunci jawabannya Makan pagi, biasanya makan roti lapis, nasi goreng, nasi kuning, nasi juduk, dan kentang goreng Itu disebut sama gue Itu disebut sama gue Sama aku Sama aku Salah Coba kalo tadi aku Tukan Kamu si Eh belum tutup bener juga Tukan Kamu si Sama aku Disebut Kita muka Makan pagi, biasanya makan roti lapis, nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, dan kentang goreng Itu disebut Sama gue, sama lu Sama lu Sirakus Maaf ya Makan pagi, nasi goreng, ayam, nasi kuning Itu disebut sirakus Dari mana? Itu kan makanan semua Kan makanan, bukan orangnya Itu makanan Kalau saya bilang Kalau anda makan pagi pakai misalnya roti lapis, atau nasi goreng, atau nasi kuning, nah itu baru bener Ini makan pagi pakai roti lapis, nasi goreng, nasi kuning Ini jawabannya dia Nasi uduk, kentang goreng Itu dimakan semua Apa gak rakus? Pertanyaannya anda Tanyakan Bukan kepada sifat seseorang, atau bentuk orang Iya bener Tapi anda seolah-olah menyebutkan nama-nama Makanan pagi Bentar, makanya Tiba-tiba dong Si rakus Tiso-tiso Tidak Anak Kamu lagi gak jual Habis 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 Isinya habis Makan pagih Nih kalau ada, anda lihat orang ya Biasa ya! Aduh Cangan educatingkan Orang mohon maaf Bentar Habis acara ini, mulakan cuca semua Kalau ada orang Makan pagi, biasanya makan roti lapis, nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk Bapak ngidep di hotel, sarapan breakfast, ada roti, ada nasi goreng, ada omelette, ada sebubur ayam. Ketika orang itu makan, apakah pula selalu itu disebut sirakus? Apa dimakan semua yang ada? Tidak. Bapak disini sebut gak dimakan semua? Disebut gak dimakan semua? Jelas ya. Disebut gak? Saya tanya. Jelas. Disebut? Dengerin, makan pagi, biasanya makan roti lapis, nasi goreng, berarti dia biasa makan ini semua. Disebut dong. Berarti saya yang salah. Oke selanjutnya kita akan belajar lagi soalnya. Jati kalau saya rapat itu walaupun ada semua jangan dimakan. Jati dibanggil urakus banget. Masa semuanya dimakan. Makan dulu seperlunya. Dengan berlebihan. Ya, terserah. Baik. Di apa grup? Silahkan. Sandi. Berikutnya tim A. Eulie. Oke, nomor berapa yang dipilih? Menduk? Coba nomor tujuh. Oke, tujuh menurun. Kita kunci. Yaudah tujuh menurun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terima kasih sudah ditunggu. Sorry, Bar. Dib. Sering naik pesawat pasti kan? Uy, pari. Gak, gak, gak. Batasan pertanyaannya yang jelas. Belum. Makanya ini tanya dulu. Oke, pasti prolog. Kalau saya belum membaca ini berarti belum pertanyaan. Sering naik pesawat. Sering. Baik. Kalau sering, pasti menurut saya pasti bisa menjawab. Pertanyaannya. Nah, mulai pertanyaan. Pilot dan pramugari adalah profesi yang naik. Gak, gak, gak. Bantu, tidak jawab, kita lempar ke tipe. Jawabnya, Pak. Apa? Pesawat. Baik, kita menurut. Bagaimana dengan jawab, Pak? Jawaban putus asa. Jawaban mentang. Bik. Adalah profesi yang naik. Pesawat. Jawabannya itu luas banget. Jawaban hindak. Bukan. Jawaban orang-orang buntu. Hampir, hampir. Aduh. Biskotan, biskotan, biskotan. Biskotan. Kita kunci biskotan. Apakah jawabannya benar? Biskotan. Apakah itu jawaban untuk pilot dan pramugari adalah profesi yang naik? Biskotan. Salah. Indah, kan? Biskotan. Matanya pada sering, ya, Cok, ya? Penonton mau coba jawab, katanya, Pak. Boleh. Apa jawabannya? Kita lihat, apakah jawaban penonton benar atau jawaban lain yang benar? Pilot dan pramugari adalah profesi yang naik setelah yang satu ini. But he said you wanna go, how much you wanna reason, and then looking for somebody. Telepon. Bu Susi. Ya, ya, ini kita berbicara pasal perikanan dan kelautan. Ya. Terima kasih. Terima kasih.